Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuyodara Ya teman-teman, ini adalah game Grand Fantasia Reborn Yang baru aja rilis, cuma belum di Indonesia ya Dia tuh baru rilisnya itu, ini udah official launch, udah global Dan dia rilisnya di China sama Taiwan teman-teman Aduh, buat dapetin ID-nya susah banget kemarin tuh Pake Facebook, Google juga bisa semuanya Nah oke, disini ada beberapa server, cuma ada 2 server doang ya Karena baru rilisnya di internal negara doang Jadi ini game itu mirip banget sama kayak game-game Kalau misalnya kalian player-player lama, gamer-gamer lama Mungkin ini seperti Seal Online kali ya Tuh, ini adalah Wizard Lucu juga ya Oh, ini pilih karakternya kayak gini teman-teman nih Nah, ini adalah Knaik Yang ini itu seperti Mage ya, sepertinya Kalau yang ini adalah, oh ini apa ya Jadi gue coba liatin satu-satu aja dulu deh Ini adalah, oh seperti Guardian Priest mungkin ya, pake palu soalnya kan Nah, ini untuk Priest ya sepertinya beneran Lucu banget Oh iya, ini Priest nih berarti nih Ini Priest-nya Yang ini untuk Assassin ya sepertinya nih Nah, ini seperti Assassin Yoi, oh Archer Gue pikir Assassin Ada kakeknya dong, bodoh Ada Jin kura-kura Gendernya lock ya Lock-gender Dan ini untuk Wizard-nya nih Pasti Wizard itu, kan itu Wizard-nya Wih Gak lah, itu kakek-kakek ngapain sih Gue baru ngah loh Apa sih, Laplace juga mirip kayak gini kan ya Laplace Oke, gue pake karakter yang biasa gue pake Jadi, kelas gue adalah Templar, Kenaik Atau Warrior lah sebutannya Nah, ini dia temen-temen Baru gue pilih disini Wih, bajunya ini ya Formal, bukan formal Kayak lucu ya Oh, ini untuk rambut Ah, gak ada cewek Oh, ada ceweknya tuh Oh, oke, 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 oke Gak gender lock berarti ya Oh, berarti ada ceweknya Oh, gak apa-apa lah Gue biasa Langsung hode aja Oh, manis juga ya Oh, rambut yang panjangnya agak kaku ya Cuma ya oke lah Kalau buat game-game imut-imut mah Oke, langsung aja gue bikin karakter random Seperti biasa Gue seneng wanita yang seperti apa ya Wah, cakep ya Wah, matanya Aduh Imut banget Gue jadi kangen masa-masa Seneng sama hode Dan ini gue pake hape kentang loh Temen-temen ya Ini gue pake RAM Cuma 4GB doang Dan Apa, G85 Helio G85 Ini apa ya Oke, gue pake kacamata aja ini Udah kayak bu guru banget Merah-merah Dan ini gak pake VPN ya temen-temen Wah, lucu banget ini Sayang, gue gak ngerti Wah, ini kapan mau terilisnya ya Wah, ini kalo udah rilis Seru banget ini pasti Oke, gue skip aja langsung Jadi gue disini Karena gue kurang tau bahasanya Jadi gue gak bisa Oh, ini Laplace banget ya Cam lock ya Gak bisa ini Paling bisa di zoom out Di zoom in Dan dia gak bisa Muter kanan-kiri Dan cuma gini doang ternyata Tapi kalo gue bilang Barang-barang kayak Laplace gitu Enak sih Wah, berantem dong dia Lucu sih ini Asli Asli lucu banget Aduh-duh-duh Ngukul dong Oh, ini enteng banget ini Serius Jadi gue gak ngeliat settingan grafik lah Soalnya AP gue gue tau diri kok Oh, ini seperti ini Buat mainnya Berarti mukul-mukul kayak gini Dan disitu ada komedi putar Gak bisa dimasukin Cuma figuran doang sepertinya Oke, kalo magi keren deh Tapi karena gue biasanya Pake knight Jadi gue harus jadi knight Gimana sih? Wah, gue dibakar dong Timut-timut gue ngebakar rumah Wah, ada kongkiran Ada kongkiran juga Wah, kongkirannya nyerangin gue dong Wah, by the way Ini gue udah ngelawan boss monster aja nih Dan ada pertolongan juga disini Aduh, lucu banget ya game Three little pig Malah bikin kerjaan buat wolfnya dong Nah, ini dia nih Ini kayak udah mulai MMORPG-nya Jadi ada banyak player disini temen-temen Tuh, bisa dilihat disini Ini adalah map globalnya Dan ini, oh auto quest ya berarti ya Berarti sistemnya ini auto quest Dan bahasanya masih bahasa Bahasa China Bahasa Gambar-gambar gitu lah Ini gue baru level 4 Kayaknya disini ada tombol buat jumpnya sih ya Buat apa-apa, buat kabur gitu kan Dan jujur, ini tuh dibanding sama Legend of Neverland Gue rasa entekan ini sih Karena hape gue termasuk kentang loh temen-temen disini Ini gue pake Xiaomi Redmi Note 9 Tapi yang 4GB ya Dan gue rasa kalo misalnya Legend of Neverland Ini Legend of Neverland tuh agak berat ya Tapi kalo yang ini tuh enteng banget sumpah Ya temen-temen Jadi gue udah sampe level 20 sekarang Dan barusan gue DC Dan karakternya ini Emang udah termasuk enak banget ya Kalo misalnya dimainin tuh Game kayak gini tuh enak banget Buat dimainin tuh adem banget tuh Karakter gue tuh ini semua full gratisan ya temen-temen Dan equipmentnya itu Begitu gue ganti baju Gue pake equip baru Dia bakalan merubah yang otomatis Ini tuh emang game-game yang pamer-pamer karakter sih Jadi Sistem di gamenya itu Gue udah sedikit kebuka ya Tapi sistem guildnya gue masih belum dapet Disini tuh ada title juga disitu Terus habis itu Ini tuh Cam lock Gak bisa geser kanan kiri Dia tuh cuma bisa zoom in Zoom out Dan buat karakternya Ini tuh tergolong enak ya Buat player gratisan itu Kita masih dikasih service yang lumayan oke sih Gue dikasih 3 aksesoris disini Gue pertama pas lagi login Yang kedua itu Gue dapet ini tuh dari quest-quest semuanya Dan dapetnya itu Tau random gak ya Ini gue dapetnya kayak gini Bisa inspect juga ya Ini Tuh seperti ini Salah yang mau dipake Dan nanti itemnya bond Kayaknya bisa dijual Tapi gue belum dapetin ini jualnya Soalnya bahasanya tuh bahasa epic ya temen-temen Dan disini ada sistem potion Dan ada autonya Jadi autonya nih kalo kita pake Ntar dia langsung mukul-mukul monster Dan auto quest juga Disini tuh bisa jalan Dan dia itu Gue tuh udah habis questnya Jadi disuruh buat bantai-bantai dungeon biasa Jadi sampe habis Baru ntar gue pindah ke map selanjutnya Biasa sih seperti itu Dan disini juga karakternya tuh Gaca-gacaannya itu Lebih ke Seperti ini kartu-kartu Jadi kartu ini tuh Buat nambahin skill Skill power kita Jadi kita punya skill tambahan Dan kartunya itu settingnya tadi dimana ya Gue lupa Yang jelas seperti itulah Tadi pertama-tama kan udah ada tuh Cuma karena gue masih belum paham Jadi gue langsung pencet-pencet aja Dan dia udah keluar sendiri Nah disini ntar gue akan coba kasih liatin Buat battle-nya Tapi yang jelas Buat sistem overall Semuanya sih oke ya Dengan kapasitas cuma 3GB sih 2,8GB tadi ya Kalau gak salah Itu 2GB-an lah 2-3GB lah Kalau gak salah Itu tuh Dengan dapet grafik yang kayak gini tuh Masih oke banget sih Kalau menurut gue Bukan oke lagi Ini mah oke banget Soalnya enteng banget ya Ini mainnya temen-temen Mungkin lebih seperti Master Topia ya Master Topia yang game Thailand Kemarin udah sempet rilis Tapi Kalau game Master Topia kan parah banget tuh Dungeon base-nya bener-bener PHP banget ya Kalau ini kan Ya emang dia emang dungeon base Dan disini tuh kota Kita bisa jalan-jalan Emang game buat tuh Nongkrong-nongkrong juga Disini ada jumlah Maximum power juga Play player juga Dan ini gue settingan yang menengah Temen-temen Gak yang paling tinggi Ini aja udah oke Cuma bedanya di blur sama Di smooth Eh Di blur sama di sharpness-nya doang sih Jadi kalau misalnya gue tinggiin Dia sharp Dia lebih tajem lagi gambarnya Warnanya lebih tajem lagi Dan lebih detail lagi Tapi yang jelas Buat overall Game ini mah Patut banget buat dicobain sih Mirip-mirip sama kayak Dragonness lah Dragon apa Dungeon base-nya tuh Jadi kita ada leveling Seperti ini Nih gue kasih liatin Buat sistemnya sih Udah gue ceritain semuanya Oh Bikin equipment Gue plus 7 Yang ini berarti ya Aduh Bahasanya susah nih Oh ini nampaknya ya 3 4 5 6 7 Gagal dong Wah abis giniannya Sue Nah Terus gue gimana dong Kalau abis Gue disuruh 64 7 Gue mau ngeliatin dungeonnya Gimana dong Oh dungeonnya bisa dari sini Juga sih temen-temen Jadi ini tuh main questnya Yang di bawah itu Ada sub quest Dan ada banyak banget Jadi gue dari tadi Jalanin main questnya doang Dan ini gak terlalu susah ya Nah ini dia buat dungeon-dungeonnya Ini lebih ke daily sih Daily ada banyak ya Dan Sistem di gamenya tuh Ada lumayan banyak ya temen-temen Maksudnya tuh Ada kayak lomba lari Lomba berenang Terus lomba makan apa gitu kan Terus lomba tebak-tebakan Wah banyak banget Minigame-minigamenya disini Wah itu Lumayan-lumayan ini sih Unik ya Buat game cewek Ini pasti suka banget Tapi kalau buat MMORPG Yang biasa yang main E3 Atau Diablos Atau apa ya Ya pokoknya game-game Yang bukan action-actionan Kayak gitu Yang bukan gambar Yang suka gambar-gambar imut Bukan makanan mereka banget lah Ini Kelas gue nih swordsman ya Ya pokoknya Yang megang pedang Sama tangkisan lah Nah udah selesai Nah jadi seperti itu temen-temen Buat battle ya Kalau gue rasa sih Ini enak sih buat dimainin Oke temen-temen Terima kasih nonton video ini Sampai jumpa di video gue berikutnya Kalau ada kritik saran Langsung nurungin gue aja Via discord Yang ada di deskripsi Terima kasih sekali lagi Bye 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 Lucu ya Rame banget Tapi Oh Kimi to Haru ni Negaisi Ano Yume Hwa Ima Mō Mė Te Iru Yo Sakura Maichi Terima kasih telah menonton!